Sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan unit sekolah baru SMK bagi Munegeri Kebupaten Tanjung Jabung Timur balik di gelas Senin siang di pengadilan Tipiko Jambi. Sidang menghadirkan Tedakwa Ridwan selaku ketua tim pendiri yang dipertemukan jaksa dengan lima saksi yaitu Asriel Yoni, Tommy, Darwan, Siti Hasana, dan Pirdaus. Saksi Darwan mengataukan di hadapan hakim kalau Tedakwa Ridwan menjual mobil pick up dengan hagos 110 juta rupiah. Dirinya tidak mengetahui kalau mobil itu mengupokan hasil tindak pidana korupsi. Sementara itu dalam kesaksian Tommy kalau dirinya mengenal Ridwan pada tahun 2016, Tedakwa Ridwan tiba ke toko menggunakan mobil L300. Saksi menyebutkan kalau dirinya baru mengetahui Tedakwa Ridwan membuat tempel toko miliknya. Sedangkan saksi dari Asriel Yoni yang mengupokan Celeste di Mitsubishi mengataukan Tedakwa Ridwan bersama Santi Tibo untuk membeli mobil pick up dengan hagos 150 juta rupiah dan dibayakes. Untuk membuat terang pekaru Iko, hakim memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan Sang Sin dan Fitri di pesidangan. Santi merupakan Ketua YASAN dan Fitri Bendahara YASAN yang dinilai sangat paham dalam pengelolaan anggaran Iko.